Kalau saya sudah berbicara ibu saya, saya belum sempat membahagiakan beliau, tapi insya Allah nasihat-nasihat beliau, insya Allah saya terapkan. Selamat malam teman-teman. Tahu gak alat ini apa? Ayo, ayo, skipping. Oke, skipping ya. Biasanya yang pakai skipping siapa sih? Atlet. Ini malam ini tamu kita bukan atlet, dia biasa pakai skipping 500 kali. Serius, mau tahu nanti kita tanya orangnya, tapi dia bukan atlet. Dia adalah seorang penyanyi yang terkenal tahun-tahun 80-an, Mba Nia Dhaniati. Halo Indi, apa kabar? Baik, apa kabar? Teh benar, Teh dulu pakai ginian. Iya, kok pegang-pegang skipping. Iya, iya. Dulu mau coba lagi? Dulu 500 kali ya, Teh? Kok tahu sih? Dulu saya main, tapi zaman dulu belum kayak gini. Dulu pakai? Pakai karet, dan karet terus ibu saya nyiapin. Dan tiap pagi jam 5 atau jam 6 saya harus main 500 kali, tidak boleh berhenti. 500 kali tujuannya buat apa? Itu sampai 500 kali begitu? Pernafasan, sore juga gitu. Nanti sore jam 4 saya harus main tali dulu. Jadi sehari seribu? Iya. Wow, enggak ada yang kuat pasti ini. Ini maksudnya? Mau coba? Boleh dong? Mau? Tapi sekarang saya dilepas, dilepas ya. Aduh kelihatan pendeknya deh. Gak apa-apa lah ya. Yang penting cantik. Oke. Iya, iya, iya. Yeay. 500 kali. 500 kali. Dan itu memang terbukti bisa buat pernafasan jadi kuat. Nafas saya jadi panjang dan biasanya kalau nafas sudah panjang, kalau kita latihan nyanyi terus nada yang tinggi bisa dikuasai. Wow, yang kasih resep siapa tuh? Ada pelatih saya dulu. Ya udah. Nanti ya, ini kita lihat dulu nih untuk mengingatkan kepada pemirsa, ini Mbak Nia Nia Daniyati. Nanti, ya kumaha tuh. Kumaha. Kumaha. Ya udah, nanti ini ada profilnya Mbak Nia Daniyati di video berikut ini. Nia Daniyati, perempuan yang lahir di Jakarta 48 tahun silam ini, dikenal sebagai penyanyi Indonesia yang populer pada tahun 1980-an. Lagu Gelas-Gelas Kaca Ciptaan Rinto Harahap mengantarkan Nia mencapai kesuksesannya di tahun 1985. Lagu dan albumnya sukses di pasaran, bahkan berhasil mendapatkan penghargaan bergensi BASF Awards untuk kategori album terlaris. Bakat menyanyi bungsu dari tujuh bersaudara pasangan Eis Halimah dan Muhammad Adjuri ini sudah terlihat sejak umur 5 tahun. Tahun 1992, Nia melahirkan anak pertamanya, Olivia Natania, buah hatinya dengan Muhammad Hisham. Awal tahun 2002, Nia kemudian menikah dengan seorang pengacara, Farhad Abbas, dan dikaruniai seorang putra bernama Angga. Saya melihat di meja tuh ada banyak kaset tuh, kaset, album, apa segala macam sampai penghargaan gitu. Ya itu ada dari HDX, ada dari BASF Awards juga ada, dapet penghargaan dan saya juga dapet 8 golden record. Wow, 8 golden record ya. Tati waktu pertama kali dapet nyanyi memang untuk penghargaan? Waktu itu saya nyanyi itu tidak berpikir kalau saya mau dapet uang, mau dapet popularitas sama sekali tidak terpikir itu. Saya nyanyi hanya senang. Jadi kalau saya udah nyanyi hati saya itu gembira, perkara saya mau dikasih uang, tidak peduli ya. Dulu saya doyannya keju, yang penting saya dikasih keju, satu kotak udah senang. Gampang banget nyonggoknya. Bayarannya cuma keju aja. Tapi waktu itu ada Menteri Penerangan kita, Pak Harmoko pernah seperti semacam, bukan melarang tetapi supaya dihindari lagu-lagu yang melankolis. Memang waktu tahun 80 sekian ya, memang saat itu lagi booming lagu-lagu Cengeng ya. Ya, tapi dulu istilahnya lagu-lagu Cengeng dan sempat juga sama Menteri Penerangan dilarang. Tapi bagaimana kan tidak juga bisa melawan masyarakat yang memang menggemari lagu yang model seperti itu. Jadi ya kita jalan terus aja. Jalan terus tapi sempat-sempat bikin, aduh gimana nih gitu. Ya paling agak-agak bingungnya untuk muncul di Statsun TV. Tapi selama itu kan kita masih banyak acara-acara off air. Kadang dulu seminggu itu saya hampir tiap hari nyanyi. Awalnya sih ya, waktu itu saya dapet lagu dari Bung Rinto Harahak. Sebelumnya saya sudah ada dua album tapi bukan lagu dari Bung Rinto. Itu saya agak-agak grogi juga karena beliau kan lagi top-topnya saat itu pencipta lagu terlaris. Saya dapet lagu, saya bingung satu hari saya bingung masuk studio, bingung aduh harus bagaimana. Tapi karena beliau juga orang yang sabar memberikan, memberi apa ya, jangan ke saya soal lagu itu bagaimana dan bagaimana akhirnya lagu itu Alhamdulillah bisa sukses. Oke ini ada seseorang yang ingin menyapa Mbak Nia yang malam ini ya, kita ke sana, ke layar. Bang apa kabar? Halo, ini apa kabar? Baik Bang. Selamat ya. Saya terakhir ketemu ada sama Bang Rinto itu di salah satu stasiun TV yang kebetulan artis-artisnya beliau yang dihadirkan gitu. Ngobrol, silahkan teh. Ngobrol apa aja terserah. Bang, kapan mau bikinin lagu lagi buat saya? Mudah-mudahan Abang sehat. Kalau sudah dapat lagunya, saya kasih sama. Sekarang lagi satu-satu. Bang, terima kasih ya Abang sudah bisa hadir, bisa komunikasi dengan saya. Saya sebetulnya rindu sama Abang ini. Cuma waktunya saya punya anak-anak, juga dengan Mbak Lili. Rindu sekali. Apalagi bisa nyanyi sama-sama lagi. Iya, dek. Terima kasih. Bang Rinto, saya ikut nimruh ya Bang. Apa kabar, Abang? Baik, ini tadi Mbak Nia bertanya, kapan mau buatkan lagu lagi? Capan lagi saya kasih tau, kasih. Akan kasih tau. Oh iya, benar ya Bang ya, ditunggu sip pokoknya. Siap teh, siap nyanyi lagi. Oh, pokoknya dari berapa puluh tahun saya sudah enggak nyanyi lagu Bang Rinto. Saya kangen, rindu banget bisa nyanyi sama-sama lagi. Apalagi bisa ngumpul-ngumpul dengan Bang Rinto dan keluarga. Juga teman-teman artis lainnya yang dibawah namun Bang Rinto lagu-lagunya. Oke. Betul. Oke. Oke, Bang Rinto. Sukses ya Bang ya. Terima kasih. Salam Mbak Lili dan anak-anak Bang, yang sehat ya Bang. Selamat. Baik, ini masih ada banyak cerita tentang Nia dan Nia Ti ya. Kita nanti akan bincang mengenai segala hal kehidupan Mbak Nia ya. Sesaat lagi kami kembali. Aduh mama, aduhlah papa. Itu lengkingan yang tadi.